Memang kita membicarakan tentang edukasi dan juga tentang ketergantungan gadget pada anak. Jadi happy, happy banget karena Chloe juga bisa main-main juga di sini. Terima kasih telah menonton! Dia senang sama semuanya kali ya, binatang dia senang. Oh, busap-busap aja. Oh, busap-busap. Gak takut dia. Enggaknya bisa, dia gak takut. Oh, takutnya dia nanti tendang sama kalau nanti. Itu di bawah kali ya? Di bawah kali ya? Jadi, masih hitam lagi, masih hitam putih. Nanti, 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 nanti. Tuh, tuh mau dirusun. Oh, terinci gitu. Tuh. Kalau Chloe belik aja gimana? Tuh, tuh. Tuh, tuh. Tuh, tuh. Emang lagi edipin hiburan anak, emang menyimpakan anak untuk main spek ini kasih kan? Iya, sering diajak main teman-teman. Karena kan biar dia terus eksplorkan. Jadi itu juga bisa melatih sosialisasinya juga. Jadi ketemu banyak orang. Kenapa saya? Chloe suka yang mana? Yang putih atau yang hitam Chloe? Chloe suka yang ini apa? Yang putih? Yang putih. Oke. Punya koleksi minatang juga gak sih kan Chloe di rumah sendiri? Kalau saat ini belum untuk hewan peliharaannya belum bagus. Karena kan kalau yang namanya anak-anak masih seusia Chloe kan belum yang terlalu sayangan ya. Iya. Jadi memang betul. Tapi dia suka gemes gitu gak sih Kak? Gemes itu oper gitu. Belum bisa kontrol namanya anak-anak kan? Iya, kalau ada kucing yang terlalu kecil gitu ya dia pasti. Oper kontrol. Iya kakak gemes ya. Ini gue memang kadang-kadang main di tarik gitu. Tapi mungkin dia udah minta gitu gak sih Kak? Minta hewan peliharaan. Minta tapi dia udah bilang, Iya mau, mau, mau. Mau. Minta lagi. Dia udah minta tapi dia tau aku bilang nanti ya kalau Chloe lihat di sana. Chloe gak takut cuma? Chloe gak takut? Oh mama yang gendeng. Maksudnya dipengar. 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 Chloe gak takut. Gemes gak Chloe? Hehehe. Aduh kayak boneka ya? Chloe mau punya Revit gak nantinya? Mau punya Revit juga gak? Mau punya Bani gak? Aku mau pegang. Bisa gak pegangnya? Tapi emang Chloe tuh berani yang akan dikita sendiri. Iya berani. Dia sama binatang apa aja berani. Takutnya nendang. Selesai. Untuk burung sendiri Kak Chloe berani gak sih melihat burung lagi? Berani sih. Iya berani. Cuma yang penting dia dikasih tau. Jangan misalnya kalau ada burung yang galak. Yang penting dikasih tau aja dia akan menjauhkan. Mau pegang lagi. 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 Penasih penasaran ya? Penasih penasaran ya? Penasih. Emang kita membicarakan tentang edukasi. Dan juga tentang ketergantungan gadget pada anak. Jadi happy. Happy banget. Karena Chloe juga bisa main-main juga di sini. Tadi Kak Anda sendiri bilang bahwa Chloe bisa diatur ya. Tidak tergantungan sama screen time. Seperti apa sih tipsnya Kak Anda? Tipsnya. Tipsnya memang pengaturan screen time itu penting. Dan juga tetap membiarkan Chloe juga bisa bereksplorasi di luar ruangan. Itu sih. Tapi selalu membawa Chloe gak sih Kak kalau keluar buat kalian gitu nemenin Kak Anda? Selalu. Aku selalu nemenin Chloe. Aku anak-anak cinta pertama anak perempuan pakannya Kak Giri. Jadi ya aku juga ngerasin kan dulu aku sama Papaku dulu gitu. Jadi kalau ngeliat Chloe, ya kayaknya udah terbiasa. Bener gak Katanya? Pemari Katak Caya menciptakan saingan sendiri tuh Kak Katanya. Kalau melahirkan saingan sendiri sih gue. Ya. Anak itu kan bukan saingan itu. Tapi yang pasti kalau buat aku pribadi, aku senang. Kalau gitu, saya mendapatkan kasih sayang Papanya yang luar biasa. Ya. Tapi seberapa dekat? Tapi seberapa dekat? Tapi seberapa dekat sih Kak Anda? Mungkin Chloe sama aja. Ketak. Semuanya bunyituan banget ya. Maksudnya perkembangan dari Chloe luar biasa buat aku. Ketak menciptakan. Ketak menciptakan. Ketak menciptakan. Ketak menciptakan. Ketak menciptakan. Simursa. Watے MU가 Alien不幸 Ketak menciptakan. Terima kasih.